Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua HUM SWASTI ASTU Salaum Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu 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 Salam Pancasila Saya Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah banyak melakukan kiprah Sesuai dengan Perpres 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Antara lain kegiatan program dan kegiatan Terkait dengan keseketariatan penyerapan Mencapai 97% lebih Di sisi lain BPIB juga menerima Wajar tanpa pengecualian audit pemeriksaan eksternal Badan Pemeriksa Keuangan Dua tahun berturut-turut WTP Di sisi lain BPIB juga menerima penghargaan meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Begitu juga dua tahun berturut-turut menerima JDIH Jaringan Dokumen Informasi Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Serta kiprah-kiprah lain yang mendapatkan prestasi diantaranya Gratifikasi 100% baik itu LHKPN maupun LHKSN Tahun 2022 BPIB telah dikuatkan melalui Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui program legislasi nasional atau Prolegnas Dimana rancangan RUU BPIB masuk Prolegnas prioritas 2022 Salam Pancasila Kami dari Kedepiutian Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan Pada tahun 2021 telah melakukan kegiatan Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Seperti kita ketahui bersama Pembinaan Ideologi Pancasila untuk seluruh masyarakat Indonesia Yang ada di Indonesia maupun warga negara Indonesia yang ada di mancanegara Untuk itu Kedepiutian Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan Menjalin kerjasama melalui Jejaring Pancamandala Dalam Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP melalui Kedepiutian kami Melakukan kerjasama Menjalin kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga Salah satunya RRI, TVRI, Kementerian Sektor, Kementerian Daerah Dan juga Masyarakat Pada Umumnya Salam Pancasila Kami dari Kedepiutian Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasa Regulasi Pada tahun 2021 telah melaksanakan berbagai kegiatan Yang semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana Salah satu diantaranya adalah Melakukan kajian terhadap produk hukum Baik pusat maupun daerah Dari kajian tersebut Ternyata masih banyak produk hukum kita Yang belum selaras dengan nilai Pancasila Dan untuk itu tentu Kewajiban BPIP adalah Melakukan upaya untuk menyelaraskan Peraturan produk hukum tersebut Agar selaras dengan Pancasila Salam Pancasila Pada tahun 2021 Kedepiutian Pengkajian dan Materi Telah mencapai hal-hal berikut Yang pertama Telah menyelesaikan naskah Bahan ajar dan pendidikan Pembinaan Ideologi Pancasila Dari paut hingga perguruan tinggi Yang kedua Kedepiutian Pengkajian dan Materi Telah menyelesaikan dokumen Garis besar haluan Ideologi Pancasila Yang ketiga Kedepiutian Pengkajian dan Materi Juga telah menyusun Dan menyelesaikan dokumen Arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk dimintakan Persetujuan kepada Dewan Pengarah Kemudian yang berikutnya Yang keempat adalah Materi dasar Pembinaan Ideologi Pancasila Selanjutnya yang kelima Kedepiutian Pengkajian dan Materi Pada tahun 2021 Juga telah menyelesaikan dokumen Sistem Ekonomi Pancasila Yang merupakan penjabaran dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRE tahun 1945 Ada pun pada tahun 2022 Yang akan datang Fokus Kedepiutian Pengkajian dan Materi Adalah menjabarkan Garis besar haluan Ideologi Pancasila Dan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam penyusunan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Salam Pancasila Kami dari Kedeputian Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selama tahun 2021 Telah melaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan Untuk guru-guru Untuk kelompok aparatur sipil negara Untuk organisasi sosial politik Dan kemasyarakatan Dan juga sedang menyiapkan Cetak biru untuk sistem nasional Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Sukses untuk kita semua Salam Pancasila Salam Pancasila Ikuti pengendalian dan evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Sepanjang tahun 2021 Telah melaksanakan sejumlah 204 kegiatan Dengan melibatkan 21.567 keserta Kegiatan fokus terhadap Pertama, pengendalian terhadap Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada dengasi muda melalui program Paski Braka Berdasarkan BAPES no.13 tahun 2021 Pelaksanaan pembinaan Telah dilaksanakan secara lengkap Terhadap sejumlah 9.600 keserta Dan 6.100 diantaranya Telah ditetapkan sebagai Kurna Paski Braka Duta Pancasila Di 180 titik di seluruh Indonesia Satu tingkat nasional 20 tingkat provinsi Dan 159 titik kabupaten kota Di seluruh Indonesia Selanjutnya, fokus kegiatan juga terhadap Pelaksanaan pengendalian di Pemodelan Pancamain Indonesia Peranaman nilai Pancasila Melalui permainan tradisional Yang sudah dilaksanakan Di lingkungan pendidikan formal Sebagai alat beragak pendidikan Dan juga dapat berdampak Terhadap pemulihan ekonomi nasional Pemberdayaan perempuan Dan juga penjagaan terhadap Radikalisme di kalangan generasi muda Selanjutnya, fokus yang ketiga Adalah pelaksanaan LPGNN Yaitu evaluasi dan penanganan hal-hal Yang bertentangan dengan ideologi Pancasila Dilakukan survei terhadap 11.000 responden Hasilnya terasa saji Di dalam beringkasan pimpinan Penyelapan anggaran Sepanjang tahun 2021 Dengan berkisar 97% Kami berharap Semoga tahun 2022 Kami bisa meningkatkan kinerja Lebih baik lagi